selamat datang sobat operasi handphone bersama saya cokok nil semang sekarang ini saya ada servisan handphone pipo s1 pro dan kasusnya handphone ini restart terus-menerus jadi ketika kita nyalakan itu tidak sampai masuk ke menu dan selalu restart terus ya jadi nyala hidup nyala hidup seperti itu ya ini tadi sudah mati lagi dan menyala lagi jadi seperti itu ya Oke ini kita diamkan dulu sebentar lagi kita lihat ya Oke mati lagi menyala lagi kita lihat saja dulu ya ya ini sudah mati lagi menyala kembali jadi selalu restart terus-menerus bahkan kalau kita biarkan itu sampai habis baterai juga seperti ini terus ya Oke kemudian di sini kita akan coba colok kabel casan dan ketika kita sambil kita sambil cas ya kita sambil cas ini nanti handphone akan berhasil masuk ke menu ya jadi kalau sambil kita cas tidak restart lagi dan handphone sampai ke menu bahkan handphone bisa kita gunakan seperti sedia kalah tetapi dengan syarat sambil di cas ya jadi casanya ini selalu kita colok ya Oke ini bisa kita lihat untuk baterai nya sendiri 85% ya jadi walaupun baterai nya ini full 100% kalau kita tanpa colok casan handphone ini pasti akan restart dan tidak bisa masuk ke menu nah ini kita akan coba cabut casanya handphone langsung mati ya kemudian restart kembali seperti ini Oke jadi bagaimana cara mengatasinya ya jadi ini buat teman-teman pemula disini kita belajar bersama-sama ya mengatasi pipo S1 Pro kasusnya restart terus-menerus seperti ini Oke kita langsung bongkar saja dan ini kalau buat teman-teman teknisi yang sudah senior sudah di luar kepala ya sudah tahu apa yang akan dia kerjakan kalau kedapatan atau mendapatkan servisan kasus seperti ini dan sedikit info buat teman-teman pemula jadi kasus restart seperti ini ada beberapa kemungkinan ya bisa terjadi karena soft di power on off nya atau bisa software nya atau bisa baterainya Oke kita langsung bongkar saja jadi kasus untuk yang restart karena soft di tombol powernya itu biasanya ketika kita tempel baterainya atau kita pasang baterainya itu langsung menyala sendiri tanpa sengaja kita nyalakan ya itu satu shot di power on off nya tetapi ketika handphone ini sengaja kita nyalakan dan kemudian restart restart terus-menerus seperti ini ini beda-beda ceritanya dengan kasus yang konflik di fleksibel power on off nya tetapi di sini sepertinya masalahnya adalah di baterai ya karena walaupun baterai kita pasang itu tidak menyala sendiri harus kita sengaja kita nyalakan dan setelah sengaja kita nyalakan handphone ini tidak sampai ke menu hanya restart terus mati hidup mati hidup seperti itu dan ini kita sudah bongkar baterainya permasalahannya ini biasanya kebanyakan pada umumnya adalah masalah di baterai jadi cara mengatasinya bagaimana ya kita cek dulu ya untuk kondisi baterainya kalau kondisi baterainya ini fisiknya masih bagus terus kata yang punya handphone ini masih awet baterainya kita disini kita akalin saja ya kita rakit lah ya agar baterainya ini bisa bagus kembali tetapi kalau baterainya baterainya ini sudah soa atau sudah boros ya tinggal ganti saja masalah beres karena pada intinya kasus seperti ini adalah masalah baterai jadi tinggal beli baterai baru pasang atau kita ganti sudah selesai ya sudah beres tetapi karena baterainya ini masih bagus ya katanya masih bagus terus saya lihat fisiknya juga belum kembung masih oke jadi saya rasa kita bisa akalin saja disini ya ini kita keletek dulu ini ada semacam lagban kuning seperti itu ya pembungkus elemen dari baterainya atau fleksibel dari baterainya ya ini kita lepaskan saja pelan-pelan jangan sampai elemen baterainya ini rusak ya atau sobek kita pelan-pelan saja seperti ini kita lepaskan ya Oke sudah selesai jadi pada umumnya memang kasusnya di baterai ya oke sekarang yang akan kita kerjakan adalah pius ini ya atau puse ini ini kita akan jumper jadi tanpa kita lepas piusnya ini langsung kita jumper saja ya tidak udah tidak usah dilepas kita langsung jumper saja ini sebentar kita kasih timah dulu di kedua ujung piusnya ini agar nanti mudah kita jumper ya jadi buat teman-teman kasus seperti ini sebenarnya banyak terjadi di handphone-handphone lainnya tetapi untuk pipo S1 Pro ini saya beberapa kali mendapatkan kasus sama seperti ini dengan fisik baterai masih bagus baterai masih awet tetapi handphonenya restart tidak bisa masuk ke menu Oke ini triknya seperti ini ya buat teman-teman ya jadi kita gunakan kawat yang agak tebel kalau untuk kawat jumper biasanya tipis ya jadi kita ini dari bekas dinamo ya agak sedikit tebel ujungnya kita kupas dulu ya jadi sekali lagi piusnya ini itu tidak usah kita cabut kita langsung jumper saja dari sisi satu ke sisi satunya ya jadi kita tambahin kawat jumper seperti ini ya jadi ini sering terjadi di pipo S1 Pro ya walaupun di handphone lain juga sering saya dapatkan di handphone-handphone Xiaomi ya seringnya kasus seperti ini baterainya masih bagus masih awet fisiknya juga masih bagus belum kembung tetapi ketika kita gunakan baterai ini mengakibatkan handphonenya itu restart terus-menerus tidak bisa masuk ke menu dan hanya bisa masuk ke menu kalau kita colok casan ya sambil kita cas seperti itu Oke ini sudah selesai kita jumper ya jadi jamperannya hanya seperti ini saja tanpa membuang piusnya kita langsung jumper ya Oke sudah selesai kita tinggal rapikan kembali jadi jangan lupa ini kita lapisi dengan lakban yang agar tidak soft kita lapisi lakban seperti ini ataupun solatip ya pastikan tidak konslet ya kita tekuk seperti ini kemudian kita tinggal rapikan saja jadi sekali lagi buat teman-teman pemula untuk kasus restart pada tombol power on off dan restart karena permasalahan baterai itu berbeda ya sudah jelas tadi kita jelaskan kalau permasalahannya konslet di tombol powernya itu dipasang baterai itu langsung handphonenya menyala ya tanpa harus kita tekan tombol powernya tetapi kalau masalah permasalahnya di baterai seperti ini itu ketika kita pasang baterainya kalau tanpa kita sengaja tekan tombol powernya ya HP enggak mau menyala ya dan ketika kita tekan tombol powernya handphone menyala tetapi langsung restart mati nyala lagi mati nyala lagi dan seterusnya seperti itu tidak sampai masuk ke menu dan bisanya masuk ke menu kalau kita sambil cas ya sambil colok kasan itu handphone bisa masuk ke menu dan bisa digunakan seperti biasanya ya Oke ini sudah selesai kita rakit baterainya sudah kita lapisi dengan lakban kita kasih solasi ya kita rapikan saja biar eh terlihat rapi ya rakitan kita jangan sampai ambur adul seperti itu ini sudah rapi ya sebentar kita rapikan dan kemudian kita tes ya sekarang saatnya kita tes kita pasang baterainya ya Oke siap kemudian kita nyalakan ini kita nyalakan tanpa kita cas ya kita bisa lihat bersama-sama di sini setelah kita jumper di piusnya tadi apakah handphone ini bisa masuk ke menu kita lihat dan sudah tidak restore lagi Oke handphone sudah bisa masuk ke menu ya dan sudah tidak restart lagi dan ini artinya handphone sudah aman kembali digunakan tanpa harus kita colok casan handphone sudah aman kembali tanpa juga harus mengganti baterai dan sudah pasti normal pasti aman tidak akan terjadi restart restart kembali ya Oke sampai disini kita tinggal rakit kembali pasang penutupnya pasang bautnya pasang backdoor nya dan tentu saja kita sudah bisa sobek nota ya sekian dulu terima kasih dari saya Joko kendal semoga video ini bisa bermanfaat dan akhir kata dari saya salam Opreker handphone selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati